Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda cara menghubungkan speaker bluetooth ke laptop. Buat Anda, para pengguna laptop yang mungkin ingin menghubungkan ke speaker bluetooth namun belum tahu caranya, simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di-upload di channel ini. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang Anda punya, agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Disini saya sudah siapkan speaker bluetooth yang bermerek Vivan ya. Untuk sebelumnya saya mohon maaf jika posisi kameranya tidak mengenakan, setidaknya kalian paham dengan langkah yang saya jelaskan di video ini. Dan langsung saja disini ada tombol on off-nya, jadi kalau kalian sudah punya speaker bluetooth, kalian tinggal mengaktifkan saja speaker bluetooth-nya. Disini saya langsung aktifkan saja. Sekarang speaker bluetooth-nya sudah aktif, dan berikutnya kita akan coba hubungkan. Dan sayangnya ini sudah terhubung karena sebelumnya sudah terkonekkan. Jadi ketika ini on, maka speaker bluetooth ini akan auto-connect ke laptop saya karena sudah saya sering hubungkan. Dan disini agar kalian bisa paham, saya akan putuskan koneksinya, dan saya akan hubungkan kembali. Oke, kali ini sudah terputus, dan kali ini saya akan coba hubungkan kembali. Caranya, kalian tinggal klik saja icon ini, dan berikutnya kalian bisa langsung pilih icon bluetooth ini ya. Kita pilih. Kemudian disini ada beberapa opsi, kalian bisa langsung pilih saja add a bluetooth device. Dan kemudian disini itu langsung terdeteksi untuk bluetooth yang standby. Nah disini terbaca Vivan, dan berikutnya untuk mengoneksikannya, kalian tinggal klik saja. Lalu disini kalian bisa langsung pilih connect. Dan disini terotomatis speaker bluetooth akan terkoneksikan dengan laptop yang sudah standby ya, seperti ini. Sangat mudah dan gampang. Namun jika Anda tidak menemukan ada icon bluetooth disini, kalian bisa langsung ketik saja bluetooth di opsi pencarian ini ya. Oke, sebentar kita ulangi. Kita tinggal klik saja bluetooth seperti ini, dan berikutnya kalian tinggal klik saja open. Nah disini langsung masuk di halaman tadi ya, sama saja. Jika mungkin icon bluetoothnya tidak muncul di sebelah kanan bawah ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara mengoneksikan speaker bluetooth ke laptop. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.